Selamat pagi sahabat Patinyus di manapun Anda berada, bagi yang berada di daerah wilayah Semarang dan sekitarnya. Hari ini saya melewati jalur tol Sayung Demak ya, sahabat Patinyus. Mestinya bukanya sore nanti jam 3, tapi ini tadi dapat izin dari petugas karena memang ada agenda untuk melakukan pantauan ya bersama teman-teman dari Komisi D. Nah ini kondisi jalannya sudah mulus ya, setelur. Sementara sampai tangan 18 ini dibuka kalau pagi dari arah Demak jam 6 sampai jam 10 arah Semarang, sore jam 3 atau jam 15 sampai jam 18 dari arah Semarang menuju ke Demak. Tapi karena pagi hari ini kita tadi melakukan komunikasi ya dengan penjaga pintu tol dan tujuan kita untuk alasan pekerjaan dan dari pantauan Dewan. Sementara kita diizinkan untuk masuk tol. Luar biasa ya, setelur ini kita dari Terboyo ke Demak yang biasanya berjam-jam karena kondisi macet jembatan Wonokerto yang sedang dibungkar. Yang sebelah kiri itu bisa sampai akhir tahun, katanya sampai Maret. Nah nanti kalau itu sebelah itu, terus sebelah kanannya itu juga nanti akan dibungkar bisa setahun lagi. Makanya jalur tol ini sangat membantu sekali ya untuk masyarakat wilayah Semarang ke timur ya. Karena ini sudah didambakan di seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Wah bagus, cukup banyak sekali ya burung belokok itu ya di sana ya. Ini besi-besinya masih berserakan di tengah jalan. Karena memang ini masih dalam proses pembangunan ya. Baiklah, minggu depan tanggal 18 sudah bisa dilewati ya oleh masyarakat umum dan informasinya masih gratis. Yang konon informasinya itu dari sayung ke demak 20 ribuan untuk sekali jalan. Sekarang ini Dan Sangat membantu sekali Di semua sektor ya Ekonomi Saya kira nanti akan menghidupkan kembali Dunia islah dan industri ya Untuk wilayah Jawa Tengah, PT. Timur Utara Yang kemarin agak tersendat karena alasan transportasi Kemudian juga sektor publik yang lain ya Untuk sektor perdagangan Wisata juga banyak sekali kita jumpai di daerah Pantura Timur Utara Dan juga sektor Pendidikan banyak mahasiswa Kuliah dan sebagainya Sektor perdagangan Juhar Jeparah Jeparah Muger-mugeran dan sebagainya Kudus pusat Apa namanya Pakaian ya Industri Pati, kacang dan sebagainya Rembang Wah banyak sekali ya Dari akses tol ini Mudah-mudahan nanti bisa di Dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Dan bisa lebih semangat untuk beraktifitas Oke lor Ini Sebentar lagi kita sudah mau masuk eksi tol Mau keluar eksi tol Demak Sekitar 500 meter ya Sekali ini Sementara masih sepi ya Ini depan ini malah jual hidran Ya Luar biasa ini sudah Sudah ada tanda-tanda pintu keluar Dan ini para pekerja masih Apa namanya Menata area Di belakang Area di kanan kiri Tol baru Demak Bikin taman-taman di sebelah kanan Nembel Apa namanya Sebelah kiri Talut Supaya tidak terjadi Longsor Kalau melihat Struktur Tol Atau Cornya ini Apa namanya itu ya Sepertinya ini Lebih rata ya Lebih rata Tidak terlalu banyak Gelombang ya Mas driver ya Mas genit ya Sepertinya ini lebih Lebih Jalannya dibikin naik turun Tapi lebih mulus Mudah-mudahan karena ini Tidak nempel di tanah ya Luar gandul ya Karena konsepnya memang ini Menahan rob Tidak tahu nanti Seperti apa Oke Ini pintu keluar Pintu keluarnya ini ada di Ring Road Atau jalur alternatif Yang ada di Demak Selatan ya Ini kalau Dari arah Barat itu Melewati Rumah makan Ismun itu kayaknya Belum Sebelum Ismun 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 Pembangunan Pembangunan ini Ya Para pekerja Pekerja berat Sudah Kerja keras Ini berharap Mudah-mudahan Akhir November ini Sudah selesai Dan masyarakat bisa Menggunakan Dengan sebaik-baiknya Baiklah Kita mau ke Arah Kota dulu mas Kota dulu mas Mada ke arah Kota dulu ya Terima kasih Bu Ida Terima kasih juga Bu Nus Bu Sutirah Yang telah mendampingi Kami Bersandaria Di Patius Terima kasih Saatnya kita Istirahat Untuk Bekerja Terima kasih Pak Polisi Yang telah mengawal kami Benar gak sih Tadi kepal Enggak ya Tetap ngiri mas Mas kita mas Sekarang ini Satu jalur Oke mas Gantri Sudah Selangkah Lebih maju Tadi temen kita Masih kecapean Satu jam Di belakang Mas Dia disana Oke Wow Luar biasa Ini Sudah Disini Bagaimana Kabar Seti-lalu semua Pagi hari ini Saya selalu Alhamdulillah Pada saya semua Semua pada Beraktivitas Terima kasih See you Selamat